Menjadi pendonor plasma konvalesan tidak seperti pendonor darah pada umumnya. Mereka yang sudah pernah menderita COVID-19 saja yang diperbolehkan untuk menjadi pendonor plasma konvalesan. Seperti diketahui bahwa plasma konvalesan merupakan terapi pemberian plasma dari pasien yang telah dinyatakan sembuh kepada pasien COVID-19 yang sedang melakukan perawatan secara intensif. Haji selaku petugas pencari pelastari donor darah sukarela menjelaskan syarat untuk dapat menjadi pendonor plasma konvalesan yang paling utama yakni pernah menderita COVID-19. Diutamakan pria dengan kriteria umum 18 hingga 60 tahun dan tidak memiliki rewayat penyakit bawaan. Selain itu pendonor juga harus menunjukkan surat bukti positif COVID-19 dan juga surat keterangan sembuh dari COVID-19 dengan tenggat waktu kurang dari 2 bulan. Untuk prosedur sendiri memang kita tidak menyetop darah plasma konvalesan, kita hanya melakukan pengambilan sesuai dengan permintaan dari pasien tersendiri. Jadi hingga kalau ada pendonor yang mau donor plasma konvalesan, yang pertama kita lakukan adalah melakukan pendataan terlebih dahulu. Kita lakukan pengambilan terlebih dahulu apakah ini syarat sebagai pendonor atau tidak. Seterus kalau misalnya ada pasien yang membutuhkan, baru kita melakukan pemanggilan dan melakukan pengambilan plasma konvalesan secara konvensional. Syaratnya untuk pendonor PK? Syarat khusus untuk pendonor PK hampir sama kayak pendonor biasa, cuma ada beberapa tambahan. Yang jelas dia pernah sakit COVID-19 dengan gejala ringan sampai sedang dengan menunjukkan bukti swab. Jadi jangan datang dan cuma ngomong saya pernah sakit tapi tanpa ada bukti dari hasil swab. Terus sudah swab dengan evaluasi hasilnya negatif, dinyatakan sembuh dengan hasil evaluasi hasilnya negatif, tanpa penyakit komorbid atau penyakit bawaan. Terus ini diutamakan laki-laki usianya 18 sampai 60 tahun. Kalau wanita belum berhamil, tapi kita mengumpayakan tidak mengambil wanita karena masih ada resiko HDL-nya mengganggu proses anti-transfusi darah. Agatelah Zuwardi, Patik TV, melaporkan.